Intro Sejak mulai melanjaknya pesen yang terpapar virus corona, 3 rumah sakit terujukan di kota Palu membangun tenda perawatan darurat. Salah satunya di rumah sakit Andutapura, Palu. Selain rumah sakit Andutapura, ada pula rumah sakit Undata dan rumah sakit Madani yang juga membangun tenda perawatan darurat. Direktur rumah sakit Andutapura, Palu, Dr. Heri Mulyadi mengatakan, tenda perawatan darurat dibangun untuk antisipasi lonjakan pasien. Di rumah sakit Andutapura sendiri telah mengalami overkapasitas ruang perawatan virus corona. Di ruang unit gawat darurat, pasien tampak dirawat sampai di teras UGD. Kemudian terkait dengan tenda ini, tenda ini cadangan saja. Apabila kondisi di mana tempat tidak ada. UGD kan full ini sekarang. UGD itu full sehingga tempat tidak ada. Risiko tertular, pasien umum juga sudah sangat berisiko. Di rumah sakit terujukan pasien virus corona hanya akan merawat pasien dalam kondisi darurat. Sementara dengan kondisi sedang, akan dirawat di ruang perawatan asrama Haji Palu. Sebagian besar dengan gejala ringan akan melakukan isolasi mandiri. Kota Palu sendiri masih dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 karena masih masuk dalam zona merah. Upaya penertiban dan sosialisasi protokol kesehatan terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus corona. Tidak meliputan kompas di Palu, Sulawesi Tengah.